Jangan diperlambat, jangan diperlambat, dibuka jalannya Jangan diperlambat, jangan diperlambat, jangan diperlambat. Jangan diperlambat, jangan diperlambat. Jangan diperlambat, jangan diperlambat, jangan diperlambat. Jangan diperlambat, jangan diperlambat. Jangan diperlambat, jangan diperlambat, jangan diperlambat. 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 Jangan diperlambat. Pada saat Nabi pulang dari Isra Mekrek Kemudian menceritakan tentang pengalamannya Ada sebagian orang Islam yang lemah imam Mereka murtad kembali keluar dari Islam Makanya Allah nyatakan dalam surat Al-Isra ayat 60 Dan tidaklah ya Muhammad Kami jadikan rukia yang kami tunjukkan Kami perlihatkan kepadamu di malam Isra dan Mi'raj Illa melainkan fitnatan linnas Menjadi ujian buat umat manusia Khususnya menjadi ujian Buat umat Islam yang masih lemah imam Nah karenanya sudara Agar kita di zaman sekarang ini tidak lagi goyang Keyakinan kita kepada Islam Gara-gara peristiwa Isra dan Mi'raj Saya perlu ingatkan Bahwa peristiwa Isra dan Mi'raj Adalah peristiwa yang sulit dicerna oleh akal manusia Tapi bukan berarti tidak masuk di akal Sulit dicerna oleh akal manusia Karena peristiwa ini masuk dalam pengetahuan dan kekuasaan Allah yang maha luas tanpa batas Yang memang mustahil Mampu dikarumi oleh ilmu manusia yang sedikit Allah nyatakan dalam Al-Quran Tidaklah engkau kayak manusia diberikan oleh Allah Ilmu kecuali sedikit Dengan akal yang sempit Ilmu yang sedikit Wajar Kalau manusia kewalahan untuk bisa memahami peristiwa Isra dan Mi'raj Karenanya Saya mau ajak semua agar kita mudah Menerima, meyakini, percaya Terhadap peristiwa Isra dan Mi'raj Yang luar biasa Tidak cukup Hanya dengan bermodalkan akal dan ilmu saja Tapi wajib Akal dan ilmu kita Berdiri atas dasar iman Makanya kita lihat Bagaimana takkala Abu Jahal berkata kepada Sayyidina Abu Bakar Radiyallahu Anhu Abu Jahal mengatakan Hei Abu Bakar Apa kau masih perkaya dengan bohongnya Muhammad Akal sehat mana yang bisa terima Perjalanan dari Mekah ke Palestina Dari Meskidil Haram ke Meskidil Atsa Ditempu hanya dalam waktu sebagian malam Tidak ada akal sehat yang bisa menerima itu Hei Abu Bakar Kita sama tahu Dari Mekah ini ke Palestina Dengan menunggang untak saja Itu membutuhkan waktu pulang-pulang Satu bulan perjalanan Jadi Abu Jahal mencoba memancing Abu Bakar Untuk menggunakan logika Menggunakan akal Coba dong ya Abu Bakir Masa sih Kita bisa percaya dengan cerita yang tidak masuk akal ini Lalu apa jawab Abu Bakar saudara Sayyidina Abu Bakar radiyallahu ta'ala anhu menjawab Dengan tegas Andai kata Mabi Muhammad itu bercerita Lebih hebat Lebih dahsat Daripada peristiwa Isra' dan Mi'raq Dan Allah La Sadatul Niskaya Pasti aku akan percaya dan membenarkannya Alhamdulillah Jadi sekarang saudara Perhatikan jawaban Abu Bakar sedik Beliau jawab Bukan hanya sekedar dengan akal dan ilmu Tapi beliau jawab dengan iman Abu Bakar tidak peduli Jangankan peristiwa Isra' dan Mi'raq Andai kata ada peristiwa lebih hebat dari Isra' dan Mi'raq Selama Nabi yang bercerita Selama Nabi yang menyampaikan Kata Abu Bakar sedik Kami Allah Pasti aku akan percaya dan membenarkannya Alhamdulillah Silahkan dikasih jalan Silahkan dikasih jalan Buka dikit Selalu anam Nabi Dikasih jalan Dikasih jalan Jangan diperlambat Coba Laskar-laskar Panitia Tidak jangan menghalangi Terus Silahkan dikasih jalan Jalannya diberikan jalan Silahkan Dibuka Jangan diperlambat Jangan diperlambat Dibuka jalannya Silahkan diperlambat Ya ahlam salam Ya merhaba Selalu anam Nabi Selalu anam Nabi Ya ahlam salam Kabbal ya ustaz Ya ahlam salam Selamat datang Kepada Kepada Kiai Haji Seinuddin MZ Yang pada malam hari ini Telah hadir bersama kita Baik Ini bisa lanjut Tidak ini Bisa tenang Bisa lanjut Baik Kita persilahkan Di Haji Haji Senuddin MZ Untuk beristirahat Sejenak Dan nanti beliau akan menyampaikan Hikmat Daripada Isra' Dan Mi'rajnya Insya' Baik Saya lanjutkan Sudara Jadi Sayyidina Abu Bakar Radiyallahu ta'ala Anhu Menjawab Tantangan Abu Jahar Dengan Imam Sayyidina Abu Bakar Nggak peduli Jangankan Isra Mi'raj Yang lebih hebat Dari Isra Mi'raj Selamat Nabi Yang cerita Pasti Aku akan percaya Dan aku akan Membenarkannya Itulah Karena Sayyidina Abu Bakar Dijuluki Dengan julukan As-Siddiq Apa arti As-Siddiq Orang yang jujur Dengan imannya Orang yang jujur Dengan Islamnya Orang yang Membenarkan Nabi Tak kalah Orang lain Mendustakannya Orang yang Percaya Kepada Nabi Tak kalah Orang lain Menjemohkannya Nah saudara Pelajaran yang ingin Saya sampaikan Disini Perhatikan Baik-baik Sayyidina Abu Bakar Siddiq Radiyallahu Ta'ala Anhu Mengajarkan Kepada kita Untuk Bisa Menerima Kebenaran Peristiwa Isra Dan Ibu Bapak Ibu Bapak Disini Tolong Sekali Lagi Apa-apa Yang datang Dari Al-Quran Dari As-Sunnah Apa-apa Yang datang Dari Allah Dan dari Rasulullah Jangan Dikomentari Dengan akal Dulu Terima Dulu Pakai Iman Yakini Percaya Amalkan Titik Kalau kita banyak Protes dengan Akal Hati-hati Berapa banyak Orang tergelingkir Karena tak mampu Untuk menggunakan Akalnya Berapa banyak Orang tersesat Karena terlalu Bangga Dengan kemampuan Akalnya Berapa banyak Orang Akhirnya Terjebak Karena mereka Tidak mampu Untuk Menggunakan Akal Sebagaimana Mestinya Akal Adalah Karunia Allah Yang luar biasa Akal Wajib Untuk kita Syukuri Tapi Akal Untuk Menggunakannya Ada sistem Ada metode Ada syarat Ada batasan Yang gak boleh Kita langgar Sudara Karena itu Wajib Kita menggunakan Akal Dalam Batasan Batasan Yang sudah Ditetapkan oleh Syariat Nabi Muhammad Assalamualaikum Assalamualaikum Nah karena itu Saya ingatkan Menggunakan Akal dan ilmu Tanpa iman Berbahaya Mau bukti Tidak Mau bukti Betul Sergai Seinuddin Keburu pulang Tapi gak apa-apa Udah ada Laskar Di belakang Siap Nikit Biarkan beliau Masya Allah Beliau Sahabat saya Hari ini Datang ke Petamburan Ahlan Ahlan Wasahlan Nawar Tumuna Pasar Tumuna Mudah-mudahan Akan menjadi Keberkahan Buat kita semua Milya Rabbal Alamin Baiklah Sudara Saya sampaikan Sekedar bukti Pak Setelah itu Saya cukupkan Dan akan Kita serahkan Kepada Kihagi Zenudit MZ Untuk Melanjutkan Pengisiannya Bapak Ibu Menggunakan Akal Menggunakan Akal Tanpa iman Hati-hati Mari kita lihat Pak Dalam Aturan Sarea Air Mani Sperma Dalam Mahab Sabihi Suci Tidak Najis Air Pencing Najis Betul Keluar Air Mani Wajib Mandi Betul Keluar Air Kencing Tidak Wajib Mandi Betul Yang Wajib Istinja Cebok Kalau Mau Diangkat Hadasnya Cukup Berbudu Betul Ini Aturan Sarea Sekali 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 lagi Saya Sampaikan Ini Aturan Sarea Itu yang Diatur oleh Allah dan Rasulnya Itu yang Diatur oleh Al-Quran Dan Al-Hadis Itu Wajib Untuk Kita Terima Dan Kita Amalkan Hati-hati Kalau pakai Akal Kalau pakai Akal 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 akan Protes Pertama Nih Kalau pakai Akal Air Mani Suci Air Kencing Najis Kalau yang Suci Wajib Pandi Apalagi Yang Nagis Pakai Akal Yang Suci Wajib Mandi Apalagi Yang Najis Maka Kalau pakai Akal Kesimpulan Hukumnya Yang Suci Saja Wajib Mandi Maka Kalau keluar Air Kencing Yang Najis Lebih Wajib Untuk Mandi Jadi Setiap Kencing Wajib Mandi Sehari 10 Kali Kencing 10 Kali Mandi Jadi Mujair Betul Tapi Begitu Kalau pakai Akal Itu Pakai Akal Atau Kita Balik Pakai Akal Yang Najis Saja Kencing Tidak Wajib Mandi Apalagi Yang Suci Kesimpulan Hukumnya Pakai Akal Kalau Yang Najis Saja Kencing Tidak Wajib Mandi Maka Keluar Mandi Lebih Tidak Wajib Mandi Jadi Setiap Keluar Mandi Tidak Usah Mandi Ngepet Itu Kalau Pakai Akal Coba Lihat Kalau Pakai Akal Coba Lihat Sedara Begitu Pakai Akal Tapi Sareat Tidak Mau Begitu Sareat Ngatur Keluar Air Mani Yang Tuki Wajib Mandi Keluar Air Tengking Yang Najis Tidak Wajib Mandi Apa Yang Datang Dari Allah Dan Rasul Kita Percaya Kepada Sareat Terima Dulu Pakai Iman Jangan Protes Pakai Akal Dulu Terima Abis Terima Baru Akal Kita Boleh Nanya Tapi Kenapa Ya Kok Yang Najis Keluar Tidak Wajib Mandi Yang Tuki Wajib Mandi Boleh Kita Tanya Lalu Bagaimana Jawabnya Jawab Pakai Ilmu Sudara Iman Akal Dan Ilmu Nah Begitu Pakai Ilmu Apa Jawabannya Sudara Oh Iya Kalau Kencing Sehari Semalam Kan Bisa Berkari Kari Yang Normal Bisa Lima Enam Kari Kalau Besar Lebih Iya Coba Kalau Diwajibin Mandi Allah Alangkan Susahnya Hidupin Ayo Jujur Kalau Diwajibin Mandi Setiap Kencing Susah Gak Hidup Susah Gak Hidup Pantes Allah Gak Wajibin Allah Sayang Kita Supaya Kita Gak Susah Sudara Nah Kalau Keluar Air Mandi Kan Gak Tiap Hari Paling Paling Pengantan Baru Kalau Yang Bukan Pengantan Baru Sudara Seminggu Sekali Sudah Bagus Itu Banyak Bini Ngegrutuk Coba Lihat Sudara Kalau Keluar Mandi Kan Ada Seminggu Sekali Ada Sebulan Sekali 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 Diwajibin Mandi Tidak Merepotkan Betul Pantes Ternyata Sareat Masuk Akal Tidak Masuk Akal Tidak Ada Lagi Yang Kedua Oh Iya Orang Kalau Keluar Air Kencing Gak Murah Senaga Emang Ada Orang Kencing Nges 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 Betul Ada Yang Kucusan Kencing Batu Iya Kalau Kencing Batu Oh Kelojotan Orang Justru Kalau Nahan Kencing Enggak ada Enaknya Betul Begitu Kencing Legah Tidak Plum Tidak Enak Tidak Enggak ada Tenaga Yang Ilang Sehingga Kalau Orang Kencing Cukup Istinjak Bersihkan Dari Najis Kalau Mau Diseget Wudu Selesai Subhanallah Pantes Kalau Keluar Air Kencing Enggak Wajib Mandi Orang Enggak ada Tenaga Yang Ilang Tapi Kalau Keluar Air Mami Gua Mos Mos Apalagi Yang Jantungan Jantungan Gua Mami Gua 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 Bagus Kalau Enggak Putus Jantungnya Betul Udah Jujur 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 Loh Aduh Ibu Ibu Malu Loh Betul Jujur Aja Kita Kalau Air Mami Tenaga Terkurasa Lemes Ngaku Kada Enggak Minum Obat Kuat Rubik Obat Kuatnya Bagaimana Urusan Usap Zenudin Kalau Saya Jangan Nanya Urusan Usap Zenudin Kira Kira Jelas Tidak Jelas Tidak Sudah Kalau Orang Capek Orang Orang Dari Pagi Kerja Sampai Sore 5 metro Mini Genket Genket An Orang Buk Tidak Lagi Sudah Pulang Capek Lerah Obatnya Apa Mandi Obatnya Apa Kenapa Karena Dengan Mandi Akan Memulihkan Tenaga Begitu Juga Orang Yang Mengeluarkan Mandi Lesu Ilang Tenaga Bagaimana Supaya Segar Mandi Subhanallah Pantes Keluar Mandi Wajib Mandi Nah Maka itu Saya mau Tanya Kalau begitu Aturan Sareat Masuk Diakal Tidak Masuk Diakal Tidak Alhamdulillah Jadi Jangan Menakal Akalan Dulu Terima Dulu Pakai Iman Di Aturan Allah Terima Saya Beriman Saya Percaya Aturan Allah Pasti Benar Setelah Itu Akal Boleh Nanya Tidak Bapak Silahkan Tanya Kenapa Keluar Yang Najis Tidak Wajib Mandi Kenapa Keluar Yang Suci Wajib Mandi Ada Apa Jawab Pakai Ilmu Sudara Akal Dan Ilmu Yang Diiket Dengan Iman Dia Akan Melakukan Cara Berfikir Yang Benar Dia Punya Nalar Akan Benar Sehingga Akad Ilmu Tidak Akan Menentang Syariat Islam Alhamdulillah Kira-kira Jelas Tidak Jelas Tidak 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 Masya Allah Baik Satu lagi Supaya Lebih Jelas Saya mau Tanya Sholat Timah Waktu Wajib Tidak Wasa Ramadan Wajib Tidak Yakin Percaya Baik Dalam urutan Rukun Islam Wasa Dulu Atau Sholat Dulu Jadi Kalau Begitu Mana Lebih Wajib Wasa Atau Sholat Wasa Atau Sholat Betul Nah Kemudian Sudara Siti Aisyah Kasih Kabar Sayyiduna Aisyah Radiyallahu Ta'ala Anha Kasih Kabar Kata Beliau Kunna Nahidu Indah Ahdi Rasulullah Fanuk 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 Mar Bi Kodoh Is Salmi Walan Nuk Mar Bi Kodoh Is Salah Kasih Siti Aisyah Dulu Kami Perempuan Di zaman Nabi Haid Menstruasi Nah 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 Kalau kami Sudah Nabi Nabi Memerintahkan Kami Untuk Mengkodok Kuasa Ramadan Yang kami Tinggalkan Karena Haid Tapi Kami Tidak Diperintahkan Untuk Mengkodok Sholat Yang kami Tinggalkan Semasa Haid Sudara Ini Aturan Sarean Betul Saya mau tanya Ibu-ibu Kalau lagi Haid Boleh puasa Enggak Boleh Sholat Enggak Enggak Boleh Baik Kalau Lagi Haid Datang Ramadan Enggak Puasa Ramadan Karena Haid Setelah Itu Nanti Sudah Suci Lewat Ramadan Wajib Kodok Tidak Wajib Kodok Tidak Tapi Sholat Sholat Yang ditinggal Karena Haid Wajib Kodok Tidak Ini Aturan Sarean Betul Terima Dulu Pak Iman Terima Jangan Menakal Akalan Kalau Menakal Akalan Akal Protes Sudara Sholat Saja Yang Lebih Wajib Daripada Puasa Tidak Perlu Kodok Apalagi Puasa Tidak Perlu Kodok Puasa Pakai Akal Sholat Aja Lebih Wajib Dari Puasa Tidak Perlu Kodok Apalagi Puasa Yang Tidak Lebih Wajib Dari Sholat Kesimpulannya Puasa Tidak Perlu Kodok Pakai Akal Atau Kita Balik Puasa Saja Yang Tidak Lebih Wajib Daripada Sholat Mesti Dikodok Apalagi Sholat Yang Lebih Wajib Daripada Puasa Maka Itu Perempuan Yang Wajib Untuk Mengkodok Sholat Pakai 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 Tapi Sholat Tidak 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 Sholat Yang Lebih Wajib Tidak Perlu Dikodok Buat Perempuan Yang Puasa Yang Tidak Lebih Wajib Harus Dikodok Terima Dulu Pakai Iman Abis Terima Pakai Iman Tidak Pakai Akal Tapi Kenapa Begitu Kan Sholat Lebih Wajib Daripada Puasa Kenapa Puasa Dikodok Sholat Tidak Jawab Pakai Ilmu Oh Iya Puasa Ramadan Kan Setahun Sekali Kalau Satu Bulan Ramadan Ada Perempuan Ait Lima Hari Dia Tidak Puasa Atau Enam Hari Tidak Puasa Nanti Kan Bisa Dikodok Kodok Selama Setahun Bisa Dikikil Lagi Dikredit Tidak Mesti Sekaligus Selama Sekian Bulan Dia Bisa Kodok Saya Mau Tanya Bu Kodok Enam Hari Puasa Selama Satu Tahun Berat Atau Ringan Enggak Memberatkan Perempuan Pantes Puasa Disuruh Kodok Karena Enggak Memberatkan Tapi Sholat Sehari Semalam Lima Kali Kalau Enam Hari Dia Berarti 30 Waktu Sholat Dia Tidak Kerjakan Kalau Diwajibkan Kodok Alangkah Repotnya Perempuan Lu Kenapa Sebab Ngurusin Darah Head Udah Repot Tanya Ibu Ibu Lu Kan Gak Amir Ayo Ngurusin Darah Head Repot Apalagi Lagi Banyak Banyak Sampai Ke Spray Anak Muda Yang Gak Paham Dipikir Darah Perawan Datungnya Darah Head Washa Repot Bukan Gak Repot Lu Musih Cari Tembalut Tembalut Musih Tempat Makanya Gak Boleh Bergeser Gak Boleh Sembarangan Bergerak Repot Gak Perempuan Ngurusin Head Saja Sudah Repot Betapa Repotnya Kalau disuruh Wajib Mengkodok Solat Lagi Inilah Maha Adil Ya Allah Allah Tahu Perempuan Sudah Berat Perempuan Sudah Repot Untuk Mengurus Darah Head Tidak Mau Allah Berikan Beban Lagi Tidak Perlu Dia Mengkodok Solat Yang Yang Ditinggalkan Selama Hayat Adil Tidak Allah Adil Tidak Allah Kalau Begitu Syariat Islam Masuk Di Akal Tidak Pat Berit Jangan Akal Akalan Dulu Imam Ja'far Sodeq Lagi Ngajar Ada Anak Muda Nanya Sudara Tuan Guru Saya Mau Tanya Ini Pakai Akal Akalan Kata Imam Ja'far Apa Yang Kau Mau Tanya Begini Tuan Guru Iblis Kan Dikiptakan Dari Api Betul Nanti Kan Iblis Masuk Neraka Disiksa Dengan Api Betul Ini Yang Saya Habis Pikir Tuan Guru Iblis Dikipta Dari Api Disiksat Dengan Api Api Temu Api Tidak Mempan Untung Tanya Imam Ja'far Kalau Tanya Saya Saya Sambit Masak Imam Ja'far Sabar Oh Begitu Tunggu Sebentar Nah Beliau Ambil Tanah Lempung Dipulung Sudara Dipulung Sudah Dipulung Gitu Bulat Dia Sambit Begitu Dia Sambit Dia Mencet Anak Buda Eh Guru Jangan Begitu Nggak Mau Jawab Pakainya Ambil Sudara Hati Imam Ja'far Kenapa Kau takut Ya Sakit Kalau Kau sakit Ya Sakit Maaf Saya Nggak Sangka Kalau Kau Sakit Loh Kenapa Bisa Begitu Masa Orang Disambit Sakit Begini Kata Tuan Gurunya Kau Kan Manusia Betul Manusia Kan Dikiptakan Dari Tanah Betul Barusan Kan Sambit Dengan Tanah Kok Tanah Ketemu Tanah Sakit Betul Saya Mau Tanya Manusia Dibuat Dari Apa Kalau Disambit Batu Batak Sakit Kan Tanah Ketemu Tanah Baru Anak Muda Mikir Bener Juga Makanya Jangan Akal Akalan Dulu Betul Iblis Dari Api Disiksa Dengan Api Tapi Kan Komposisinya Udah Beda Itu Kan Asal Asal Manusia Betul Dari Tanah Tapi Komposisi Udah Beda Kita Sekarang Ada Tulang Ada Daging Jangan Lupa Ada Kulit Yang Merasa Sudara Sehingga Kita Bisa Merasakan Sakit Betul Jadi Akal Dengan Ilmu Kalau Tidak Pakai Iman Bahaya Tidak Bahaya Tidak Ini Di Jakarta Ada Kiai Ditanya Memoridnya Pakai Maaf Pakai Kita Kalau Punya Wudhu Kentut Batal Pakai Emang Dasar Anak Kurang Ajar Orang Ngomong Mekiai Yang Sopan Buang Angin Betul Betul Enggak Kentut Guru Sabar Iya Batal Emang Kenapa Nah Begini Pakai Nanti Kalau Kita Batal Kita Ambil Wudhu Lagi Betul Waktu Ambil Wudhu Kan Kita Wajib Membasuh Muka Pakai Ini Yang Saya Nggak Habis Pikir Pakai Masa Yang Buang Angin Pantas Yang Dibasuh Muka Kurang Ajar Kurang Ajar Kek Tapi Tukiai Sabar Apa Tukiai Bilang Iya Anak Muda Sebentar Saya Mau Tanya Apa Begini Kamu Kalau Kentut Yang Malu Pantap Tapi Muka Anak Muda Jawab Ya Muka Makanya Muka Lu Yang Dikeboken Kira Kira Jelas Kak Jelas Kak Iya Ini Mau Akal Akalan Kiai Nah Kiai Biasa Main Kur'an Hadis Akal Kek Kiai Mau Ditantangin Pakai Akal Iya Makanya Anak Bunda Jangan Sembarangan Loh Belajar Belajar Pegang Teguh Al-Quran Pegang Teguh Sunnah Terima Pakai Iman Jangan Akal Dibuat Untuk Melawan Iman Betul Tengah 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 Siap Berpegang Kepada Sare'at Siap Batu Kepada Allah Dan Rasul Siap Gunakan Akal Secara Benar Siap Gunakan Ilmu Secara Benar Siap Ikat Akal Dan Ilmu Dengan Iman Tak 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 Sallu'al Nabi Nah Itu yang Saya Sampaikan Pada Malam Hari Ini Jadi Intinya Singkat Pegang Kuat Sare'at Pegang Kuat Sare'at Insya Allah Nah Saya Undang Semua Yang Ada Di Sini Insya Allah Malam Kamis Setelah Pengajian Rutin Di Masjid Al-Isra Kita Akan Lebih Percepat Kita Berharap Jum Sembilan Sudah Selesai Jamaah Akan Kita Ajak Rame Rame Untuk Cara Tablet Seperti Ini Di Sebelah Sana Nah Ini kan Petamburan Satu Ini Nah Sebelah Situ Ada Petamburan Dua Satu Lagi Petamburan Tiga Nah Sebelah Sana Ada Kantor RW 04 Nah Kita Akan Laksanakan Peringatan Isra Sekaligus Pelantikan DPG FPI Tanah Semula Mau disini Dilantiknya Tapi Akan Lebih Tepat Kalau Dilantik Di Depan Kantor POSCO Betul Nah Karena Itu Siap Datang Tidak Siap Hadir Tidak Tadir Nah Yang Kedua Saya Undang Lagi Insya Allah Ini Warga Petamburan Tuan Rumah Semua Tanggal 30 Juli Hari Sabtu Kita Akan Adakan Milat FPI Yang Ketiga Belas Sekaligus Kemerdekaan RI Kita Akan Solat Subuh Bergamaah Baca Burda Baca Hisbun Nasr Wirit Dikir Dan Lain Sebagainya Dan Ada Kausiah Sampai Jam Sembilan Pagi Nah Jam Sembilan Pagi Kita Sarapan Dulu Sama Sama Semua Setelah Itu Rame Rame Kita Akan Adakan Adakan Pawai Untuk Mengepung Istana 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 Siapa Istana General Susi Kok Tawa Loh Untuk Perang Bukan Untuk Kudeta Bukan Untuk Ribut Bukan Untuk Anarkis Bukan Untuk Menggulingkan Bukan Untuk Revolusi Bukan Tapi Untuk Menyampaikan Tiga Tuntutan Pertama Sehubungan Menyambut Datangnya Bulan Ramadan Kita Akan Minta Kepada Presiden Untuk Membuat Peraturan Di Tingkat Nasional Agar Seluruh Tingkat Laku Kegiatan Yang Menodai Yang Mencoreng Kemuliaan Bulan Ramadan Tidak Boleh Diizinkan Di Seluruh Indonesia Betul Karena Itu Acara Televisi Gak Boleh Ada Buka Bukaan Karitarian Erotis Sudara Begitu Juga Diskotek Begitu Juga Panti Pijak Apapun Yang Menodai Kemuliaan Bulan Ramadan Harus Dilarang Secara Resmi Oleh Presiden Di Seluruh Indonesia Setuju Tidak Tidak Insyaallah Yang Kedua Kita Minta Kepada Presiden Untuk Melarang Buku Buku Liberal Diedangkan Sekarang Ini Hati-hati Di pasar Banyak Buku-buku Liberal Dijual Sudara Itu Buku-buku Liberal Dia Hina Islam Dia Hina Nabi Nanti Malam Kemis Besok Akan Saya Bawa Bukunya Akan Buku-buku 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 Dan Ini Buku-buku 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 berani presiden lelaki enggak berani iya ayo saya bertanya jujur jawab semuanya jawab jujur perempuan berani lelaki enggak berani apa namanya apa namanya apa namanya emang sekarang lagi zaman banji ada orang siang namanya soto emang menjadi titik jangan-jangan susilo jadi susi kali ini dia betul Gubernur Jawa Barat itu Jawa Barat sarangnya Ahmadiyah saudara Gubernur Jawa Barat berani keluarkan peraturan Gubernur Ahmadiyah dilarang seprovinsi Jawa Barat bagus tidak bagus tidak itu Gubernur Jawa Barat saudara badannya kecil gubernur Jawa Barat badan kecil berani presiden badan ini kalau orang petampuran bilang gedung-gedung udah cukup segitu aja udah urusannya bubana disini anggap semua emang emang polisi udah nungguin Masya Allah udah cukup udah cukup Ustaz Zainuddin usirahatnya udah cukup Ustaz Nah dari saya cukup sekian maka itu saya mau tanya nih kira-kira nanti milat FPI mau hadir tidak siap datang siap jadi tuan rumah siap kepung istana Alhamdulillah nah ini saya mau sampaikan nanti Insyaallah malam Kamis kita ketemu di depan RW 03 saya harapkan semua hadir disini Insyaallah nah malam hari ini Alhamdulillah tadi Haji Lulung sudah memberikan sambutannya Haji Jan Farid setahu saya katanya sedang keluar negeri nah kemudian sekarang kaya Haji Zainuddin MZ Alhamdulillah Allah berikan nikmat sehat dan kesempatan beliau hadir bersama kita disini maka dari saya cukup sekian mudah-mudahan pertemuan kita malam hari ini diberkahi Allah dan tidak kita pulang dari sini mudah-mudahan semoga tidaklah kita pulang kecuali dosa kita semua diampuni Allah rumah tangga kita diharmoniskan oleh Allah dan kita dikaruniakan anak-anak yang sholihin dan sholihat itu saja yang bisa saya sampaikan terima kasih atas segala perhatian mohon maaf atas segala kekurangannya hadainya Allah wa'iyakum ila siratihil mustaqim wassalamu alaikum terima kasih atas segala perhatian Allah terima kasih atas segala merabh ya Allah terima kasih atas segala perhatian Sebuah